Tersangka kasus Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kens meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kasus hukum yang kini tengah menjeratnya, khususnya bagi masyarakat yang mengenal dunia trading. Diketahui Indra Kens dihadirkan dalam pengungkapan kasus dugaan penipuan berkedok trading binari option melalui platform Binomo di Bares Krimpolri, Jakarta Selatan pada Jumat 25 Maret 2022. Indra mengaku mengenal dan mengikuti Binomo dari iklan pada 2018 silam. Kemudian satu tahun setelahnya dia membuat konten Youtube hingga menjadi terkenal. Lebih lanjut Indra mengklaim tidak pernah ada niatan untuk menipu orang. Bahkan orang tuanya pun tak pernah mengajarkannya menjadi penipu. Namun demikian dia meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih investasi. Sebab banyak platform investasi yang ternyata ilegal dan memiliki resiko tinggi. Oleh karena itu Indra mengaku berkomitmen untuk menaati proses hukum yang kini tengah menjeratnya sebagai tersangka. Sementara itu Bares Krimpolri menyita aset ratusan juta rupiah milik Indra Kens yang diduga disembunyikan dalam bentuk kripto. Dirti Pidexus Bares Krimpolri bergian pol Wisnu Hermawan menyampaikan bahwa aset tersebut disembunyikan Indra melalui platform Indodax sekitar 200 juta rupiah. Namun Wisnu mengatakan pencarian aset Indra Kens dipastikan tidak akan berhenti sampai di situ. Sebab pihaknya bersama pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan masih melacak aset kripto milik Indra. Pihaknya pun mengandus dugaan Indra Kens menyembunyikan aset 58 miliar rupiah dalam bentuk kripto di luar negeri. Sampai saya dikenal sampai sekarang. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu. Tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Dan saya juga berterima kasih kepada pindahan polisi dan semua aparat yang telah bertugas mengawal kasus ini. Dan tentunya kedepannya saya berharap yang terakhir semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal karena semua investasi memiliki resiko. Dan yang terakhir sebagai seorang pria yang bertanggung jawab tentunya saya akan bantu dan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.